Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya mau mereview salah satu website tempat untuk memonetize website kita jadi kalau teman-teman melihat suatu website dan kemudian ada iklannya, nah itu biasanya sudah termonetize, macem-macem untuk monetize nya, ada adsense ada adstaria, ada atlik adia dan sebagainya, tapi saya mau mereview ini, kenapa? kenapa kok enggak google adsense, karena banyak teman-teman yang ngerasa kesulitan pada saat mendaftar google adsense nah ini adalah salah satu bentuk alternatif untuk memonetize website ataupun blog anda nah kenapa saya memilih adstera jadi pilihannya karena di adstera ini yang pertama adalah dia punya 12 ribu advertiser atau pengiklan dan banyak sekali ya kan kawan dan sepengalaman saya untuk adstera ini dia hanya butuh sekitar 10 menit untuk approvalnya dan itu cepat banget, tapi di beberapa kondisi memang saya membutuhkan waktu kira-kira sejam atau lebih ya untuk bisa memunculkan iklan di website saya dan dia bisa memonetize dari berbagai macam traffic baik itu desktop ataupun mobile jadi betul-betul responsif kalau anda tempatkan di atau anda menggunakan aplikasi desktop akan kelihatan jenis iklannya dan apabila anda mengaksesnya dengan bantuan handphone tentunya juga akan kelihatan juga jadi betul-betul responsif nah terus kemudian ini bentuk iklannya itu banyak banget ya dan kemudian ini juga bisa digunakan untuk sosial ataupun mobile application traffic misalkan teman-teman gak punya website dan anda punya sosial media anda juga bisa mengiklankan suatu iklan untuk bisa mendapatkan dolar tentunya misalkan anda upload di facebook anda upload di pinterest di instagram tiktok dan sebagainya nah terus kemudian juga bisa menggunakan url shortener jadi ada domain parking traffic jadi artinya di website ini anda bisa menggunakan monetiskan ya website anda untuk bisa memiliki iklan di short ataupun link yang sudah dipendekkan atau di shortkan ya di shorttener kan nah untuk iklannya pun juga banyak sekali kan kalau ini memang yang cukup favorit kalau saya menggunakan pop under pop under itu biasanya anda mengakses website tiba-tiba muncul atau nongol sendiri iklannya nah itu pop under ya social blade, social bar juga ada anda bisa social blade ya social blade itu untuk melihat youtube kalau social bars itu anda gunakan untuk misalkan anda mengunjungi suatu website terus kemudian di pojok kanan sini ada tiba-tiba orang nongol gitu pura-puranya ngechat nah itu adalah social bars bar terus kemudian ada in page push yaitu social bars juga ini adalah salah satu bentuk yang cukup populer ini biasa ditempatkan di beberapa tempat yang kira-kira cocok untuk di artikel anda misalkan di selasanya artikel anda dan itu tidak terbatas bukan hanya OS saja tapi bisa juga browser-browser yang lain dan bisa digunakan menggunakan built-in, animate, templates dan desain yang sudah terkustomize ada native banners dan banners ini bedanya apa sih native banners dan banners kalau native banners kawan-kawan itu anda bisa menggunakan iklan yang sesuai dengan format atau tampilan website anda jadi seolah-olah nggak kelihatan kalau itu iklan jadi orang secara nggak sadar mungkin akan ngeklik untuk iklan tersebut kalau banners dia akan kelihatan jelas bahwa itu adalah banners jadi warnanya tuh biasanya lebih kontras dengan website anda dan kalau native banners itu warnanya tidak kontras jadi menyesuaikan dengan tampilan website anda mulai dari ukuran teksnya ataupun warna teksnya dan sebagainya ini joinnya juga saya kira kalau misalkan joinnya sangat gampang banget ya kalau join estera ini nggak sama kayak anda nge-apply di google adsense yang harus punya traffic besar ataupun beberapa website yang harus punya traffic misalkan 5.000 traffic per bulan ataupun 10.000 traffic per bulan tapi kalau di estera ini anda bahkan nggak punya traffic pun juga sudah bisa apply dan mengiklankan dengan menggunakan jasa isi estera ini jadi wajib untuk kalian cobain mungkin gitu aja untuk review terkait dengan estera ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh